Salam persaudaraan untuk semua berbagai kalangan, berbagai wilayah, berbagai profesi Ijabur Rizki, Ijab Kekayaan, Ijab Kabengharan Semua harus berdasarkan usaha Usaha apapun, di bidang profesi apapun Tetap harus ada kasamnya Ijab dunia kunci ilmu kekayaan dunia berana Seumpamanya kalau kita punya rumah besar, mewah Di dalamnya ada semua barang-barang yang antik Semua barang-barang yang bermerek, yang bermahal Kalau kita kepergian Mana mungkin kita menggembuk dengan yang besar, sebesar mobil Tidaklah mungkin Kuncinya itu paling juga segede kecil Segede beton Paling juga 12 mili, 10 mili, ataupun 6 mili Nah itu kuncinya Nah Kuncinya sedikit Kuncinya pendek Kuncinya istilahnya Tidak besar sekali Tapi disitu Menggembuk Seisi rumah Seisi gudang Berarti jelas Kehidupan di alam dunia Ijabur Rizki Carilah kunci Untuk mendapatkan Ijab itu Jadi Ijab dunia itu Semua juga Berdasarkan ilmu dunia Berdasarkan kunci kekayaan dunia Nah Itu Saya Siap Untuk mengijabkannya Ijab kekayaan Ijab kebenaran Disamping itu Kita harus waspada Dikala Kita Ada yang tidak baik Di dalam tubuh kita Di dalam rumah kita Di dalam perusahaan kita Mesti Yang pertama Diriset itu Dibersihkan itu Badan Tempat usaha Rumah Sebab Ilmu dunia Tidak bakalan kena Kalau Di tempat kita Ada yang bau Ada yang kotor Ada yang dolim Di dalam tubuh kita Ilmu dunia Tidak bakalan kena Tidak bakalan masuk Sebab Ada Penghalang Ada tabir Ada kegoiban Yang mesti kita Dibersihkan dulu Makanya kalau di saya Ijab kekayaan Ijab berizki Semua Dibersihkan dulu Semua Dibukakan dulu Untuk keberkan ke depannya Nah sesudah Kita bersihkan Kita bukakan Takut ada yang dolim Kedalam perusahaan Kedalam tubuh kita Barulah Ijab berizki Turun Ijab kekayaan Turun Ijab kabengharan Turun Baru Istilahnya Kita Apa namanya Ngeling Ngeling di dalam tubuh kita Ngeling di dalam perusahaan kita Ya Walaupun Istilahnya ada Intan berlian Di dalam meja Di atas meja Kalau toh banyak Istilahnya Sampah-sampah Berceceran Itu Tidak ada Seninya mitra Tetap aja kotor itu Yang logikanya gitu Jadi kita Yang nomor satu Perisetan Yang nomor satu Pembersihan Pembersihan Pembuangan Penghalang Pembuangan Yang tidak baik Di dalam Badan kita Ada pun profesi Apapun Agama apapun Itu masuk Sebab Tugas saya Untuk Membersihkan Dan untuk Mengijabkan Untuk Mendoakan Bila mana Orang-orang itu Punya Keyakinan Bila-mila Orang-orang itu Untuk Meminta Didoakan Nah itu Sekilas Ijaburizki Sekilas Ilmu Kekayaan Salam Silaturahmi Salam Rahayu Terima kasih